Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Salamnya saya ulangi lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Coba saya tes Mas Bro dan Mbak Sis Alhamdulillah Dewan juri hari ini puasa Masya Allah Alhamdulillah Mas Bro dan Mbak Sis Bulan Suci Ramadan Merupakan bulan yang dinanti-nanti Oleh seluruh umat muslim di dunia Maka Pergembiralah kita dalam menyambut bulan Suci Ramadan Karena Banyak pahala-pahala Yang Allah berikan kepada kita Dan banyak pula Pengampunan dosa-dosa Yang Allah berikan kepada kita Di bulan Ramadan ini Jangankan saya Pak Jokowi Lesti Kejora Dan seluruh umat muslim lainnya Diperintahkan untuk berpuasa Enggino Pemboten Berpuasa di sini Bukan hanya menahan diri Dari haus dan lapar Tapi juga Menahan diri Dari segala perbuatan tercelak Yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Sayang realitanya di jaman sekarang Pak Bu Katanya puasa Kok malah nyolong ayam tetangga Betul Katanya puasa Kok malah rasan-rasan sama tetangga Betul Katanya puasa Kok malah makan mie gacauan di bawah meja Betul Gak boleh ya Pak Bu Mas Bro dan Mbak Sis Dosah lho Lantas Muncullah pertanyaan Apa Keistimewaan Bulan Suci Ramadhan Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Sini aku jawab Jawabannya adalah Yang pertama Bulan diturunkannya Al-Quran Sebagaimana Allah telah berfirman Dalam surat Al-Baqarah Penggalan ayat 185 Yang berbunyi Auzubillah Auzubillah Minasyaitan Irrojim Bismillahirrohmanirrohim Syahrul Ramadhan Al-Azim Syahrul Ramadhan Al-Azim Dan penjelasan 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 Mengenai petunjuh itu Dan pembeda Antara yang Hak Dan yang Batil Syekh Profesor Dokter Wahba Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Wajis Ayat ini menjelaskan Bahwa bulan puasa Disitimewakan Dengan turunnya Al-Quran Pada malam Laylatul Qader Atau dengan Turunnya Al-Quran Dalam satu jumlah Dari lauhil mafus Ke langit dunia Sebagai petunjuk Bagi manusia Dan diri Kesesatan Yang kedua Bulan kemustajaban doa Hal ini sesuai hadis Rasulullah S.A.W. Yang diriwayatkan Oleh Al-Bazar Dari Jabir bin Abdullah Sesungguhnya Allah Membebaskan Beberapa orang Dari api neraka Pada setiap hari Di bulan Ramadan Dan setiap muslim Apabila Memanjatkan doa Maka pasti Dikabulkan Mas Mas E Mbak Mbak E Jadi Kalau pengen HP Iphone Pengen Miga Coat Pengen Miksu Berdoa saja Siapa tahu Besoknya Terkabul Betul Tentu Ada beberapa Waktu yang Dianjurkan Untuk berdoa Di bulan Ramadan Yakni Berdoa Ketika Sahur Ketika Berpuasa Dan Ketika Berbuka Puasa Lalu Keistimewaan Yang ketiga Apa Mas Brodan Mbak Sis Tahu Solo Yogyakarta Lolo Kak Bahaya Ya Jelas Bahaya Yang ketiga Bulan Dengan sedekah Terbaik Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pernah Ditanya Ayu Sodak Oti Abdolu Sedekah Apa yang paling mulia Kolah Beliau Menjawab Sodak Oti Fi Ramadan Sedekah Di bulan Ramadan Oleh karena itu Mas Brodan Mbak Sis Mari kita Sambut Bulan Suci Dengan Penuh Kebahagiaan Lakukan Apa yang diperintah Jauhkan Apa yang dilarang Di bulan Ramadan Jalan-jalan Jalan-jalan Ke Jerman Ketemu Bunda Gorla lagi TikTokkan Jangan rindu Kalau ceramahnya Udahan Kalau rindu Simpan saja Nomor WA-nya Kenzi Ustadz Ganteng Naarupawan Bilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati